Pemirsa sebuah bangunan indekos yang terdiri dari 19 kamar hangus di lalap api di kawasan para penduduk Setiabudi, Jakarta Selatan. Diduga api berasal dari kompor listrik yang mengalami hubungan pendek arus listrik. Api dengan cepat melalap bangunan indekos yang terdiri dari 19 kamar di jalan genteng hijau karet kuningan Setiabudi, Jakarta Selatan. Warga yang panik berupaya mengevakuasi barang berharga dan dokumen penting. Petugas yang tiba juga segera berjibaku memadamkan api. Namun karena sempitnya akses, sempat membuat petugas kesulitan. Diduga api berasal dari hubungan pendek arus listrik kompor listrik dari salah satu kamar indekos. Namun karena banyaknya bahan mudah terbakar, membuat api dengan cepat membesar dan menghanguskan bangunan. Disebabkan oleh masak. Di atas masak untuk makan sahur. Jadi kendalanya di mana, saya tolong pasti akan dapat impor yang sebelahnya. Katanya dari kompor listrik. Itu yang membahayakan. Jadi percikan-percikan api itu terjadi jam 3. Kebakaran juga terjadi di Medan Sumatera Utara dan menghanguskan rumah bernuan saping di Jalan Sehat Medan Sunggang. Kebakaran juga menyebabkan bagian depan satu unit mobil yang berada di garasi hangus. Petugas terpaksa merusak pagar besi agar mobil dapat diselamatkan. Diduga kebakaran akibat hubungan pendek arus listrik. Dari Jakarta dan Medan Sumatera Utara, Tim Anyus melaporkan.